Bentro keluarga dan polisi di Rempang Batam menarik atensi publik. Di luar penggunaan gas air mata dan jalan buntu relokasi, ada satu yang terselip sebagai konteks. Proyek Rempang Eco City subjek yang jadi pusat bentrokan termasuk ke dalam proyek strategis nasional. Dan kalau ditelusuri lebih dalam, banyak PSN yang justru membuka pintu konflik dengan warga. Indonesia hari ini yang banyak dipengaruhi oleh ideologi pasar atau neoliberalisme memandang bahwa aktor ekonomi yang harus difasilitasi negara ini adalah korporasi. Jargon yang kerap diusung Presiden Jokowi setelah pertama kali terpilih pada 2014 sampai sekarang terangkum dalam dua kata, kerja dan pembangunan. Dua hal tersebut terlihat dengan terang dalam proyek strategis nasional. PSN pertama kali diluncurkan pada 2016 dan sejauh ini sudah mengalami perubahan isi sebanyak empat kali. Semua perubahan tertuang lewat belein setingkat peraturan Presiden atau Menteri. Perubahan isi yang dimaksud ialah mengenai proyek apa yang akan dibangun. PSN mencakup pembangunan transportasi, jalan, energi, sampai pariwisata. Nah, ada 245 PSN selama 2016 sampai 2023. Klaim pemerintah per Juni 2023 sudah 158 proyek yang rampung digarap. Total dananya sentuh lebih dari seribu triliun rupiah dan lebih dari 50 persennya berada di Jawa. Sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Dari data itu, lima program memperoleh status super prioritas dengan background sektornya yakni pariwisata. Kelimanya ialah Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika dan Likupang. PSN bisa dibilang program istimewa. Misalnya, proyek itu akan dapat kemudahan untuk mengadaan tanah, perizinan, hingga pembebasan lahan. Secara nilai proyek juga sudah ditetapkan di atas 100 miliar rupiah. Dalam banyak kesempatan, angkanya bisa lebih dari hitungan miliar. Dan oleh karenanya melibatkan partisipasi pemodal swasta. Contohnya, rempang EcoCity yang nilai investasinya nyampe 381 triliun rupiah dan menggandeng pemodal dari dalam maupun luar negeri. Persoalannya, tujuan PSN yang ingin mesejahterakan rakyat gak jarang malah berkebalikan eksekusinya ketika di lapangan. Ya, PSN malah menciptakan konflik dengan warga. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat sudah ada 73 konflik agraria yang bersinggungan dengan PSN sepanjang 2020 hingga 2023. Pendeknya, penolakan warga terhadap PSN dibalas dengan kekerasan aparat. KPA mencatat sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 telah terjadi 73 lengkusan konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional yang terjadi di seluruh sektor pembangunan baik sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian agribisnis, persisir, dan tambah. Konflik lahan yang berkaitan dengan PSN terjadi di KNK Mandalika yang didalamnya dibikin sirkuit balap. Kemudian, konflik turut lahir di proyek bendungan Bulango Ulu Gurontalo. Ibu kota Nusantara atau IKN, penambangan di Wadas untuk Bendungan Bener sampai kawasan strategis para wisata nasional Pulau Komodo. Dan yang teranyar, Rembang Eko City. Pola konfliknya kurang lebih serupa. Diawali dengan sengketalahan antara warga dan pemerintah. Penolakan berskala besar. Gak ketinggalan penggunaan kekuatan secara berlebih oleh aparat polri dan TNI seperti gas air mata dan kriminalisasi warga. Data YLBHI menyebut, sepanjang 2017 hingga 2023 terdapat 35 petani yang dikriminalisasi di 35 titik PSN. Kasus-kasus ini berada di 5 titik. Jawa Tengah, Jawa Barat, Padang, Makassar, serta Manado. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, 6 warga Dieng dikriminalisasi perusahaan mitra pemerintah yang tengah membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di Padang, mitra pemerintah dalam pembangunan panas bumi juga mengkriminalisasi 6 petani setempat. Potensi konflik lagi-lagi tercium di negara airbangi Sumatera Barat. Awal Agustus kemarin, ribuan warga turun ke jalan menolak usulan pemerintah daerah menjadikan kawasan tersebut sebagai PSN. Rencananya, pemerintah daerah hendak membangun kawasan industri petrokinia. Warga cemas, lantaran pembangunan bisa mengancam ruang hidup mereka. KPA menegaskan bahwa salah satu penyebab kenapa PSN lekat dengan konflik ialah karena silang sengkarut kepemilikan lahan antara negara dan warga. Secara luasan itu membuat penguasaan tanah di Indonesia itu menjadi semakin timpang. Itu yang kita sebut sebagai monopoli tanah. Karena penguasaan tanah dalam skala yang sangat dasyat, sangat luar. Dan itu berbanding terbalik dengan situasi yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat kita. Terutama petani, masyarakat, masyarakat miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dan itu berbanding terbalik situasi agrarianya justru tanah itu untuk sebesar-besar kepentingan investasi skala besar. Jadi bukan pasal 33 ayat 3, bukan undang-undang pokok agraria bahwa negara diberikan mandat untuk mengatur penguasaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi saya sendiri melihat akan permasalahannya jauh lebih dalam dari itu ya. Jangan lupa bahwa tumpang tindih lahan antara warga dengan negara ini tidak terjadi secara alamiah. Namun merupakan produk secara historis dari kebijakan domain fair clearing yang dikenalkan oleh Belanda di 1870, di mana kolonial Belanda mendeklarasikan bahwa tanah yang tidak mampu ditunjukkan bukti kepemilikannya adalah kemudian diklaim sebagai tanah negara. Nah ternyata di negara pasca kolonial, sudah sekian puluh tahun kita merdeka, watak dari pemerintahan kolonial masih tetap kita warisi. Di mana kita tidak saja mewariskan tanah yang diklaim oleh pemerintah kolonial, namun juga mewariskan watak kolonial untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut dalam proyek pertumbuhan ekonomi. Analisis lain yang tertuang lewat riset ini mengatakan, bahwa sifat PSN yang top-down infrastruktur polisize, yang mana keputusan berasal dari tangan pusat. Hal ini membuat partisipasi warga setempat tidak dinilai relevan. Warga sekitar proyek tak jarang diabaikan dalam proses perumusan PSN, dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, sampai pengawasan. Pemerintah memandang warga semata sebagai penerima manfaat, dan mereka harus legowo atas apapun ketok palu pemerintah pusat. Gantinya, pemerintah lebih condong kepada mitra bisnisnya dalam hal ini swasta. Ketika mencanangkan dan mengerjakan PSN, yang sayangnya juga cenderung tertutup ketika ada masalah, ketidak terbukaan ini turut meremet pada implementasi yang lain, seperti pemberian ganti rugi yang sering dilakukan secara satu arah. Dengan demikian, PSN yang dianggap sebagai proyek untuk kepentingan umum, justru mencampur adukkan antara proyek pembangunan yang merupakan bentuk pelayanan negara kepada kepentingan publik, misalkan untuk membangun rumah sakit, untuk membangun sekolah, jalan raya, dan seterusnya, dicampur adukkan dengan agenda pengejaran keuntungan dari korporasi. Pemerintah menetapkan berapa besarannya dan warga harus menerima. Ganti rugi kerap dibayarkan hanya berpatokan pada aset warga, tanpa mengukur besaran variable kurisial lainnya, seperti terputusnya mereka dari ruang hidup yang sudah dihuni selama puluhan tahun. Dan kemudian, makna tanah juga hanya dilekatkan sebagai aset yang dengan mudah bisa dikonversi ke dalam bentuk uang. Sedangkan di sisi yang lain, masyarakat yang bukan pemilik tidak bisa dilibatkan dalam proses penentuan ganti rugi. Dan mereka juga sebenarnya adalah warga yang terkena dampak. Jadi ini, relasi manusia Indonesia dengan tanah ini kan sangat kompleks sebenarnya. Tapi oleh rezim pendengaran tanah keuntungan umum, itu direduksi sedemikian rupa, disederhanakan untuk mempercepat terjadinya pengambilan tanah, dan juga mengurangi biaya ongkos-ongkos transaksi yang dibutuhkan. Pemerintah sendiri menyatakan proyek yang tengah dibangun sudah melewati prosedur dan ketentuan yang ada. Dengan kata lain, mereka tidak merasa ada masalah dengan konflik yang lahir sebab PSN. Konflik di PSN sebenarnya menjadi penanda rendahnya legitimasi PSN di mata masyarakat. Yang salah satunya disebabkan oleh rangkaian fakta, di mana negara justru menjadi perpanjangan tangan dari pengusaha. Lihatlah misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian revisi Undang-Undang Menerba, dan berbagai paket stimulus bagi pelaku usaha ketika justru masyarakat banyak menderita di era pandemi misalnya. Jumlah PSN setiap tahunnya berubah. Yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah juga bersedia mengubah pendekatan pelaksanaan PSN yang lebih melibatkan peran dan serta masyarakat di sekitar proyek? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!